. Kabar meninggalnya aktor Lee Seung-kyun memberikan duka mendalam bagi keluarga serta industri hiburan Korea. Aktor kelahiran 1975 itu ditemukan tak sadarkan diri oleh polisi di dalam mobilnya di Waryong Park, pada 27 Desember pukul 10.30 pagi waktu setempat. Berdasarkan pemaparan polisi di lokasi kejadian, sang aktor meninggal dikarenakan menghirup asap dari briket arang dan menimbulkan dugaan bahwa Lee Seung-kyun meninggal karena bunuh diri. Sebuah surat bahkan ditemukan sebelum ia ditemukan meninggal. Pada 27 Desember TV Chosun secara eksklusif membagikan isi surat yang ditinggalkan mendiang untuk sang istri John Hee-jin dan agensinya saat ia meninggalkan rumah pada 26 Desember malam. Surat tersebut diketahui berisi permintaan maaf Lee Seung-kyun kepada keluarga dan agensi, namun sebelumnya polisi mengatakan bahwa isi surat tersebut tidak akan dipublikasikan sesuai permintaan keluarga. Dengan dipublikasikannya isi surat tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan netizen dan mempertanyakan pernyataan polisi sebelumnya. Sejak bulan September Korea Selatan sempat digemparkan dengan pemberitaan terkait kasus narkoba yang melibatkan selebriti, nama Lee Seung-kyun yang ikut terseret dalam kasus tersebut menjadi perbincangan panas bahkan hingga saat ini. Hal tersebut bahkan membuat dispatch mempertanyakan kasus yang dinilai sudah cacat sejak awal, serta mempertanyakan tanggung jawab polisi atas kematian sang aktor. Terlebih lagi hasil negatif tes narkoba dari setiap pemeriksaan di kepolisian menjadi pertanyaan terkait kebenaran apakah Lee Seung-kyun betul-betul mengonsumsi obat terlarang. Seperti yang diberitakan, Lee Seung-kyun diperas oleh Kim yang merupakan menir tempat hiburan dan menerima sejumlah uang sebelum memberikan nama Lee Seung-kyun ke polisi. Menurut laporan, Lee Seung-kyun menyatakan bahwa ia menghirup zat yang ia kira adalah obat tidur, namun kepolisian mengalihkan perhatian dengan memperkuat citra mereka dalam memberantas narkoba. Kemudian laporan dari Yonhap News pada 28 Desember, Lee Seung-kyun melalui pengacaranya mengajukan pemeriksaan tertutup, sebelumnya ia telah dua kali melakukan pemeriksaan secara terbuka yang menyebabkan pengawasan yang intens dari wartawan. Namun hal tersebut ditolak oleh pihak kepolisian, dan pada 22 Desember yaitu sehari sebelum dilakukannya pemeriksaan ketiga kalinya pengacara sang aktor mengungkapkan kekecewaan terhadap pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyatakan bahwa akan menerima permintaan pemeriksaan tertutup, namun saat pengacara Lee Seung-kyun memintanya kembali ke polisian mengatakan bahwa itu sulit untuk dilakukan. Pejabat kepolisian Departemen Incheon mengatakan bahwa beberapa reporter berpendapat bahwa interogasi terbuka lebih sesuai, dan interogasi tertutup dapat merugikan tersangka. Sebelum meninggal Lee Seung-kyun sempat mengajukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan yang dilakukan secara pribadi melalui pengacaranya, namun polisi mengeklaim bahwa mereka telah mematuhi prinsip pemanggilan tertutup. Kasus ini nyatanya menimbulkan kontroversi bahkan hingga saat sang aktor meninggal dunia. Sejak 28 Desember mendiang Lee Seung-kyun disemayamkan di rumah Duka Seoul National University dan dimakamkan pada 29 Desember secara tertutup. Jenazah Lee Seung-kyun diketahui dibawa ke pusat kremasi di kawasan Swan City dan abu kremasinya akan disimpan di Samsung Elysium di Guangzhou Provinsi Gyeonggi. Kesedihan John Hee-jin serta ketegaran sang putra sulung membawa foto sang ayah dalam proses pemakaman menjadi sorotan penggemar yang ikut merasa kehilangan. Lee Seung-kyun diketahui meninggalkan seorang istri yang dinikahinya pada 2009 silam, dan dua orang putra serta kenangan melalui karya-karyanya. selamat menikmati!